Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Ini adalah flash disk USB 2.0 dengan merek HP. Kapasitasnya 128GB dengan harga hanya Rp35.000 saja. Ya ini bisa digunakan untuk komputer ataupun di HP. Nah disini tidak dijelaskan untuk rincian kecepatan baca ataupun tulis, tapi nanti akan kita cek melalui aplikasi. Oke langsung saja kita buka. Di sini untuk bahannya benar-benar besi ya, seperti ini bening mengkilap. Tertulis 128GB. Dan di bagian belakangnya ada tulisan seperti ini, V250W. Nah ini bisa digunakan untuk gantungan kunci ya. Dan ini bisa balik sendiri, jadi ada perperannya. Ya langsung saja sekarang kita tes, kita hubungkan ke HP. Di sini saya sudah ada untuk OTG-nya, tinggal kita hubungkan saja seperti ini. Lalu bagian satunya kita hubungkan lagi ke HP. Oke. Kemudian sekarang kita cek untuk ruang penyimpanannya apakah benar 128GB. Ya di sini tertulis untuk ruang penyimpanan 126GB. Dan untuk yang terpakai adalah 1,3MB untuk sistem tentunya ya. Kemudian sekarang kita tes untuk kecepatannya. Di sini saya menggunakan aplikasi SD Card Test. Ya di sini kita pilih removable SD Card. Lalu pilih mulai ya. Oke. Untuk proses pengetesan kecepatan menulis atau menyimpan data bisa kita lihat di sini. 22MB per detik. Nah setelah 51 detik atau mau 1 menit, kecepatannya makin menurun menjadi 20MB. Ya di sini kita coba untuk kecepatan membacanya. Oke bisa kita lihat untuk kecepatan membaca malah lebih rendah. Yaitu 18MB per detik ya. Wah ini kurang bagus untuk kecepatan bacanya. Tapi menurut saya tidak masalah. Yang penting untuk menulisnya ini bisa lebih cepat. Baik teman-teman ini untuk harganya Rp35.000. Untuk link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.